Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Para pemirsa Salam TV rahimani Allah ta'ala Wa iyakum jami'an Dan seluruh para penonton dan para penggemar Dan juga penonton yang menyaksikan acara kita pada saat ini Yaitu kajian kitab syarah al-aqidah al-wasutiyah Yang disyarahkan oleh asyik Muhammadin wa salih al-u'l-faymin Rahimahullah ta'ala rahmatan wa asyiatan Ikhwati fiillah az-zani Allah ta'ala wa iyakum jami'an Bapak dan ibu ikhwan dan akhwat Hadirin yang berbahagia Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan Terkait dengan salah satu ya Sifat-sifat Allahumma az-wajjal Yang dibahas di dalam sunnah-sunnah Rasulullah s.a.w. Pada pertemuan yang lalu yaitu sifatul parah Kita sudah sampaikan tentang Allah SWT memiliki sifatul parah Yaitu sifat gembira, senang Dan sebelumnya kita sudah bahas juga Terkait dengan beberapa sifat yang diambil dari sunnah Rasulullah SAW Kita mulai waktu itu tentang sifatul nuzul Allah SWT itu turun ke langit dunia di sepertiga akhir Di sepertiga akhir malam hari dan itu terjadi setiap malam Yang kedua sudah kita bahas terkait dengan sifat al-parah Allah SWT memiliki sifat al-parah yaitu senang Gembira, tapi tentu ini tidak sama gembira makhluk dengan gembiranya Allah SWT Allah SWT memiliki sifatul parah, rasa gembira Gembira itu adalah apa namanya ini Yang sesuai dengan keagungan dan kelayakan Allah SWT Itu ya sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu Dan sekarang kita lihat yang berikutnya Berarti kan sudah kita tetapkan dua ya Sifat Allah SWT, sifatul nuzul dan sifatul parah Yang berikutnya yang ketiga yang akan kita bahas Yaitu sifatul dohaq Allah SWT itu tertawa Tentu bagi kita yang tidak memiliki latar belakang untuk memahami hal ini Mungkin keheranan yang mendengar pembahasan ini Keheranan juga kebingungan barangkali juga mungkin Apaan ini gitu kan? Kok tertawa pula gitu? Ya kita sekali lagi saya sampaikan ini hadis Ini hadis Rasulullah SAW Kalau bukan karena ada hadis yang begini mengatakannya Kita pun gak berani menetapkan sesuatu bagi Allah SWT Karena ini perkara gaib Ya perkara gaib yang gak boleh kita main-main disitu Harus ada sumbernya, harus ada pijakannya, harus ada landasannya gitu Saya pribadi pun gak berani gitu Tapi karena ini dalil dan para ulama sudah jelaskan Ya kita mau bagaimana boleh buat Kalau kita gak menetapkan, jadi mau kita apa ya hadis-hadis yang terkait dengan asma dan sifat itu Mau kita apa ya hadis-hadis itu Ya kan? Jadi kita gak punya juga apa namanya ini Satu jawaban yang benar gitu Yang gak ada lain dan gak ada bukan Kecuali kita tetapkan itu bagi Allah Lalu kita tanzih, kita sucikan Dan kita Apa namanya ini Sucikan Allah SWT Dari segala yang menyerupainya Gak akan mungkin Allah SWT Memang Allah SWT tertawa Apakah makhluk tertawa juga? Iya Berarti sama dong tertawa Allah SWT dengan makhluk Enggak Beda Ya Allah SWT tertawa Sebenarnya keagungan dan kelayakannya Sementara kita pun tertawa Sebenarnya kelemahan dan keterbatasan kita Nah gitu Apakah tertawa Makhluk Satu makhluk dengan makhluk yang lain? Enggak kan Enggak sama Ya Apakah tertawa ikan Umpamanya Dengan kita sama? Ya enggak Mereka juga punya alam sendiri kan Dengan kegembiraannya Kita tidak Tidak tahu bagaimana cara Kita gak bisa mengungkapkan Bagaimana mereka sedang gembira gitu Tapi intinya bahwa Masing-masing kita punya dunia sendiri Yang memang Bisa Menikmati kegembiraannya Begitu kira-kira Nah Manusia pun begitu Punya rasa gembira Tertawa kadang dia Apakah sama tertawa satu orang dengan orang lain? Enggak Apalagi dengan Sangkhali Allahu Tabaraka Wata'ala Kita lihat Hadisnya yang bercerakan tentang ini Ikhwati fila'azani Allahu Ta'ala Wa iyakum jamin Al-hadithu thalith Bi'isbati dohaki Hadis yang ketiga Tentang menetapkan Sifatu dohak Iaitu Tertawa Sifat tertawa bagi Allah Sifat tertawa bagi Allah Tabaraka wa ta'ala Salah satu keduanya yang bunuh yang lain Kila'ahumaya Dakhulul jannah Dua-duanya masuk ke dalam sorga Hadis ini dirawatkan oleh Imam Al-Bukhari Nomor 2826 Dan Imam Muslim Nomor 1890 Dari jalan sahabat Abu Hurairah Radiallahu wa ta'ala Anhu wa ar-da Jadi Ini hadis suhih Jadi mau kita apai gitu loh Kalau kita gak terima hadis-hadis yang seperti ini Ya gimana Sementara hadis-hadis yang suhih Bukan hadis yang palsu Bukan hadis yang lemah gitu kan Hadis yang suhih Bukhari Muslim yang mengeluarkannya Nah gitu ya Jadi Allah SWT tertawa Jadi bagaimana sikap kita yang benar Sikap kita yang benar Kita tetapkan itu Kepada Allah Tapi kita Tanzihkan Kita sucikan Allah SWT Dari segala yang menyerupainya Udah selesai gitu aja Manhajnya Metodinya Dalam kita berhadapan dengan asma dan sifat Kan begitu Ya Taib Jadi Allah SWT Dikatakan oleh Nabi SAW Yathakullahu ila rajulaini Yaqatulu ahaduhumal akhara Kilahumma yarhulul jannah Allah SWT tertawa Kepada dua orang laki-laki Salah satu kuduanya yang bunuh yang lain Kudu-duanya masuk surga Bagaimana kelengkapan hadis ini Agar pemahaman kita Tidak ini ya Tidak Tidak Keliru Dan tidak lari Begitu ya Nah kan memang orang Bagaimana Allah SWT tertawa Udah itu Salah satu kuduanya yang bunuh pula lagi Aha Gitu kan Kita lihat Al-Hadithu yukhbiru fihi An-Nabi salatu wassalamu An-Nallaha yadhaku ila rajulaini Hadis itu Menceritakan Ya Di dalam hadis itu Nabi SAW mengkhabarkan Atau memberitakan Menceritakan Bahwa Allah SWT Itu tertawa kepada dua orang laki-laki Ketika terjadi pertemuan keduanya Salah satu keduanya itu Membunuh yang lain Nah berarti ini kan Pertemuanya di medan perang Gitu ya Tapi pada akhirnya Meskipun salah satu Di antara kudu Jadi membunuh Tapi ternyata Kedua-duanya berkumpul Di dalam surga Allahu Akbar Bagaimana ini Kita lihat Dan salah satu keduanya Tidaklah membunuh yang lain Kecuali karena Kerasnya permusuhan Di antara keduanya Iyalah Salah satu tidak membunuh Kecuali kan Dia membunuh itu Karena memang ada pembicunya Yaitu Al-Adawah Lishiddatil Adawah Karena kerasnya permusuhan Di antara keduanya Kemudian dua-duanya Juga masuk ke dalam surga Gitu kan Udah lah Salah satu membunuh Salah satu membunuh Yang lain Tapi kodarullah Dua-duanya masuk ke surga lagi Nah ya Kemudian Setelah keduanya masuk ke surga Maka hilanglah permusuhan itu Karena kita gak tau Orang yang masuk ke dalam cannah itu Selektif bener ya Semuanya diperiksa betul gitu Dosanya udah gak ada Walaupun sikit Walaupun sebiji gitu Gak ada Kemudian apa lagi Ya baik dosa dengan Dosa besar Maupun dosa-dosa dengan Terman manusia Gak ada lagi hilang habis Suci total Ya Kemudian disana juga ada Kontoroh namanya Kontoroh itu adalah Setelah kita melewati jisir Yang dibentangkan di atas neraka jahannam Di antara surga dan neraka itu Maka Ada kontoroh lagi Itu adalah Salah satu Tempat terakhir ya Pemeriksaan lah Sebelum masuknya Orang-orang itu ke dalam surga Karena dalam surga itu gak ada lagi Hasat Denggis segala macam Yang ada ketenangan Kenikmatan Ya Laki-laki itu yang mendapatkan beda dari Yang Keseharian mereka hanya Apa namanya ini Bercumbur rayu Dengan beda dari Yang disiapkan oleh Allah Ya Baik Jadi Kalau sudah masuk surga Apakah ada lagi yang namanya Kebencian Gak ada lagi Gak ada lagi kebencian Ya Gak ada lagi kebencian Fata zulu tilkal adawah Maka permusuhan itu pun Akan segera berakhir Dan kandas Lianna ahadahuma Kana musliman Karena salah satu keduanya itu Awalnya di dunia ini muslim Wal-akhuru Ya Wal-akhoro Kana kafirun Dan yang lain itu kafir Fakatalahul kafir Ya Fakatalahul kafir Maka orang kafir Membunuh seorang muslim ini Jadi ceritanya begini Hadis itu Ada Dua orang Satu muslim Satu kafir Ternyata Ketika medan peperangan Si kafir ini Membunuh muslim Maka bagaimana Faya kunuhadal muslimu syahidan Maka orang muslim ini Kan menjadi mati syahid Ya kan Mati syahid dia Kenapa mati syahid Ya itu tadi Karena dia Terdibunuh oleh orang kafir Di medan peperangan Jadi maka dia pun mati syahid Ya Kalau orang yang meninggal mati syahid Apa hukumnya Hukumnya adalah Dia hanya Di 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 Apa namanya Dikapani Ya Kemudian dikuburkan Gak ada dimandikan Dan gak ada disolatkan dia Ya Artinya dikapani Kalau memang pakaiannya gak lengkap ya Kalau memang dia lengkap Ya gak ada masalah Karena biasanya orang berperang itu kan Pakainya pun Koyak-koyak Segala macam ya Karena memang begitu Apa namanya Berkecamuknya Biar berperangan Dan begitu sangat Tragisnya Kadang-kadang Orang yang tewas Atau orang yang meninggal Di medan peperangan Begitu ya Itu Jadi Salah satu keduaannya adalah Muslim yang lain kafir Ternyata Orang kafirnya Membunuh yang muslim ini Maka bagaimana Pakainya Maka orang muslim ini Menjadi orang yang syahid Pakainya Orang syahid Dia masuk ke sorga Kemudian Allah SWT Memberikan ni'man Kepada orang kafir ini Maka dia pun menjadi seorang muslim Jadi Setelah dia membunuh Maka Dia masuk ke islam Yang orang kafir ini Yang muslim tadi adalah meninggal Kemudian Orang kafir ini Aslama Dia masuk ke islam Ternyata pun Dia pun dibunuh juga Dalam keadaan syahid Atau dia pun meninggal Tanpa ada yang membunuh Yang penting Meninggal dia Kapan setelah dia islam Maka dia pun masuk ke dalam sorga Faya kunu hadhal qatilu Wal maqtulu Kilahu maya dakhulul jannah Maka Al qatil Yang membunuh Wal maqtul Yang terbunuh Kilahu maya dakhul jannah Kedua-duanya masuk ke dalam sorga Faya dhaku allahu ilaihima Maka Allah SWT pun Tertawa kepada keduanya Begitu kisahnya Jadi kisahnya adalah Yang disebutkan dalam hadis tadi Allah SWT tertawa kepada Dua orang laki-laki Salah satu keduanya membunuh Salah satu keduanya itu Membunuh lalu Keduanya pun masuk Surga Kan begitu Nah kisahnya adalah Ada seorang laki-laki muslim Dan seorang laki-laki kapir Bertemu di medan peperangan Qadarullah Si kapir ini membunuh Yang muslim ini Maka meninggal dong Muslim ini dalam keadaan syahid Iya Nah Dalam peperangan yang sama Atau di peperangan berikutnya Si kapir ini ternyata Udah islam Ima di dalam Peperangan yang sama Itu tadi Ketika dia sudah Membunuh seorang muslim Lalu dia masuk islam Atau peperangan yang lain Begitu Intinya dia Masih kapir Waktu membunuh Seorang muslim tadi Tapi terserah itu Dia dapat hidayah Gitu Dapat hidayah Lalu dia masuk islam Ikut peperangan lagi dia Akhirnya pun Dia dibunuh Oleh orang yang lain Maka dia pun Dibunuh Atau Tidak Yang penting dia ikut peperangan Lalu Meninggal dunia Begitu kan Orang yang syahid Orang yang meninggal Di medan perang Sebagai seorang syahid Sebagai seorang Gugur Sebagai seorang syuhada Gitu ya Maka dia pun masuk surga Maka yang membunuh Orang kapir tadi Dua-duanya masuk ke dalam surga Maka Allah pun tertawa Kepada keduanya Allahu Akbar Begitu Jadi Ada Ada cerita Ataupun ada Latar belakangnya Kenapa Allah Tertawa Begitu Jadi yang mau kita kejar disini Ikhwan dan akhwan Para pemirsa Salam TV Rahiman Allah Wa iyakum jamin Adalah penetapan Isbat Ya Isbat Penetapan Apa namanya ini Isbat Itu sifat Dohaq Penetapkan sifat Tertawa Bagi Allah Tabaraka Wa ta'ala Ya Kemudian Kita lihat Dalam hadis ini Fafihada Isbat Dohaqi Lillahi Azzawajalla Maka disini Ada menetapkan Dohaq Sifat Dohaq Itu sifat Tertawa Wahua Dohaqun Hakiki Itulah Tertawa yang Sebenarnya Lakinnahu Layumathilu Dohaq Al-Makhluqin Tapi tertawa Allah Tidak pernah Dimisalkan Dengan Tertawanya Makhluk Dohaqun Yaliqu Bijalalihi Wa'adhamatihi Tertawa yang Sesuai dengan Keagungan Dan kelayakan Allahu Tabaraka Wa ta'ala Wa layumkin Anumathilahu Dan tidak mungkin Kita serupakan Tertawa tersebut Sekiranya Saya harus berhenti disini dulu Nanti kita akan Menjelidikan Setelah yang satu ini Jangan kemana-mana Tetap bertahan Di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim Selamat menikmati Alhamdulillah 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 Ikhwan tipillahi tinillahi Alhamdulillah wa'iyyakum Jami'an Jadi Jelas ya Bahwa memang kata Asyih Muhammad Ibn Salih al-Uthaybin rahimah Allah Allah SWT itu memiliki sifat dohak tertawa. Tertawa Allah itu tidak sama dengan tertawa makhluk. Nah itu. Jadi jangan sampai oh tertawa Pak Ustaz. Berarti sama dengan kaya manusia. Jangan. Tidak begitu. Tidak begitu dia. Jadi dohakun yaliku bijalalihi wa'udhamatihi tertawa yang sesuai dengan bijalalihi kemuliaan Allah wa'udhamatihi dan keagungannya. Wala yunkin an-numadzilahu Tidak mungkin kita semisalkan tertawa Allah dengan tertawa makhluk. Tidak. Li'annana la yajuzu anna qula inna lillahi faman au asnanan au ma'ashbaha dhali. Karena tidak mungkin kita mengatakan bahwa Allah memiliki mulut atau gigi atau yang serupa dengan hal demikian. Tidak. Tidak mungkin kata Asyih. Lakin nusbitu addohaka lillahi ala wajihin yaliq bihi subhanahu wa ta'ala Tetapi kita menetapkan tertawa bagi Allah ala wajihin yaliq sesuai dengan hal yang layak sesuai dengan kelayakan Allahu tabarakah wa ta'ala. Jadi tertawa Allah tidak sama dengan tertawa makhluknya. Itu dia. Baik. Kita lanjutkan. Fa'idha qala qail. Kalau ada yang mengatakan yalzam min isbati dohak an yakunallahu mumathilil makhluk. Kalau ada yang mengatakan mestilah penetapan sifat tertawa bagi Allah itu akan menyamai akan menyerupai makhluk. Jadi ada yang mengatakan nah kalau kalian ahlusnah wal jama'ah menetapkan sifat tertawa bagi Allah maka itu otomatis sama dengan makhluk. Haa. Gitu kan. Ada yang mengatakan begitu. Faljawab. Faljawabu maka jawabannya bagaimana? La yalzam' an yakunamum maafilan lial makhluk. Gak musti sama. Gak musti semisal dia dengan makhluk. Meskipun kita tetapkan bagi Allah sifat tertawa. Mereka kan mungkin memulainya begini. Manusia kan besar tertawa. Ya. Allah tertawa. Sama dong. Haa. Kita katakan maknanya kita ngetahu makna tertawa gitu kan. Tapi kaifiyahnya bagi Allah gak sama. Ya. Bagaimana yang tertawa Allah itu gak akan sama dengan tertawa makhluknya. Ya. Karena Allah SWT mengatakan li'anna ladhi qala yadhaq huwa ladhi unzila alihi qawluhu ta'ala. Karena yang mengatakan Allah itu tertawa dia pula yang diturunkan kepadanya firman Allah laisa kamith lihi shay'u wa huwa sami'ul basir tidak ada yang semisal bagi Allah sesuatu apapun dan dia maham mendengar dan Allah maham mendengar dan lagi maham melihat. Kepada siapa yang diturunkan pertama kalinya? Kepada Nabi. Nabi yang bilang juga tadi Allah tertawa kan. Nabi juga diturunkan ayat ini kan. Iya. Nah begitu. Berarti kan kalau memang apa ya Nabi sudah sampaikan begitu ya kita imani aja. Jadi sebenarnya enak ya dengan ayat ini ada laisa kamith lihi shay'u wa huwa sami'ul basir seungguhnya membantu kita untuk memahami asma dan sifat ini sebagaimana mestinya gitu yaudah. Mau dibilangnya begini mau bilangnya begitu imani aja. Udah. Tuh Allah SWT mengatakan gak akan pernah serupa kok mau apapun itu gitu. Ustaz kayak nyerempet-nyerempet persis benar nih kayak makhluk. Iya. Nyerempet-nyerempet mau apapun tetap aja kembali kepada laisa kamis lihi shay'un wa huwa sami'ul basir. Selesai. Selesai. Sebagaimana Anda menetapkan Allah punya samat dan punya basor. Manusia juga punya samat dan punya basor. Kan begitu kan. Tapi pasti Anda bilang ya samat dan basor Allah kan gak sama Ustaz dengan samat dan basornya manusia. Begitu juga Anda harus mengatakan dengan sifat tohak gitu loh. Bahwa tertawa Allah gak sama dengan tertawa makhluk. Selesai. Apa masalahnya? Nah kadang-kadang kita ini kan bisa kita lurus berakidah dalam beberapa sifat tapi kita tidak bisa lurus dalam berakidah dengan sifat yang lain. Seperti tadi tuh. Sifat nuzul banyak orang yang ingkar. Yang turun itu bukan Allah tapi rahmatnya nikmatnya segala macam. Seperti sifat itu tohak gak juga. Jadi ya Allah ya Rabbi. Sulitnya kita berakidah itu. Payahnya kita berakidah. Kenapa? Karena kita tidak berakidah sebagaimana akidah itu salaf. Sebagaimana yang dipahami dan diyakini oleh sahabat, oleh tabi'in dan tabi'ud-tabi'in. Kita selalu menyamakan Allah sih dengan makhluknya. Itu masalahnya kan. Coba alaih seka misli syaud ini jadi dalil terkuat kita dalam surah surah ayat sebelah sini. Mau apapun dikatakan oleh Allah atau dikatakan oleh Rasulnya terkait dengan sifat, terutama sifat datiyah maupun sifat pilih yaudah kita iman ini aja selesai. Apa yang masalah disitu? Seperti ada mengatakan tangan Allah ini udah kita bahas ya. Mungkin nanti ke depan akan ada hadis lagi terkait dengan itu. Seperti sifat tangan. Kan udah kita bahas dalam kitab ini dari ayat-ayat Al-Quran. Allahumma sallallahu memiliki dua tangan. Bahkan dalam hadis dikatakan dua-dua tangan Allah itu kanan. Dalam hadis lain dikatakan tangan Allah itu satu kiri, satu kanan. Bagaimana kita mengkompromikan hadis itu? Dalam satu hadis kan Allahumma sallallahu mengatakan dengan tangan kanannya Allahumma sallallahu melipat melipat langit dan mengatakan Annal Malik Annal Malik Ain al-Jabbarun Dalam hadis itu dikatakan Annal Malik akulah raja dimana orang-orang yang takaburi itu? Dalam riwayat yang berikutnya dikatakan atau dalam satu riwayat itu dikatakan Allahumma sallallahu melipat bumi dengan tangan kirinya Annal Malik dan mengatakan Annal Malik saya adalah raja Ain al-Jabbarun dimana orang-orang yang takaburi itu? Jadi bagaimana kita mengkompromikan ini hadis dengan hadis ini satu mengatakan satu kiri satu kanan satu mengatakan dua-duanya kanan bagaimana? Menjamaknya mengkompromikan seperti ini kata para ulama gampang gampangnya bagaimana? Maksudnya Allahumma sallallahu memiliki dua tangan kanan itu dua-duanya tangan kanan Allah itu kanan maksudnya itu tangan kanan yaitu suka memberi Allahumma sallallahu itu sangat apa ya sangat sayang kepada hambaknya sangat peduli dengan hambaknya Allahumma sallallahu maha memberikan rizki maha menyayangi maka sifatnya itu ya apa namanya ini sifatnya itu sifat tangan kanan ini kan yang memberi yang apa begitu kira-kira sementara kita katakan ada tangan kiri dan tangan kanan ya namanya memang namanya ada kanan ada kiri gitu tapi dari sisi apa namanya ini sifatnya dia sifat apa namanya ini dia ini adalah sifat yang penuh keberkahan kenapa? karena Allahumma sallallahu itu sangat penyayang suka memberikan rizki kepada hamba-hambaknya dan seterusnya jadi gak gak ada pertentangan kan walaupun dikatakan tadi satu kiri satu kanan dua-duanya kanan bagaimana menjamaknya menjamaknya begitu begitu ya bahwa memang yang dimaksud dengan kanan disini maksudnya Allahumma sallallahu itu sangat sayang kepada para hamba-hambaknya maha memberikan rizki begitu ada pun kiri dan kanan ini penamaannya begitu ya jadi maksud saya bahwa kita apa ya terkait dengan asma dan sifatnya menghadapinya begitu ya harus selesai gitu jangan kita mencoba untuk memahami sendiri yang pada akhirnya kita sesat gitu kan pada akhirnya kita sesat jadi intinya bahwa apa-apa tapi kan dikunci dengan ayat ini dari sisi yang lain dari sisi yang lain Nabi SAW Muhammad SAW pun tidak akan berbicara dalam perkara seperti ini kecuali dari wahyu Nabi juga gak berani kok bilang Allah tertawa kenapa karena itu perkara yang gaib kalau bukan karena ada dalilnya Nabi gak akan bicara karena itu perkara yang gaib dan ini bukan perkara-perkara istihadiah yang bisa saja Nabi bersihat disitu yang bisa saja Rasul bersihat disitu alihi salatu wassalam yang kepadanya salawat dan salam tercerahkan jadi artinya apa? artinya bahwa disini tidak tidak ada ruang untuk beristihat ini semuanya dalil dan wahyu yang Allah SWT sampaikan dan Nabi kan gak mungkin juga main-main dengan perkara ini Allah tertawa gitu kalau bukan ada dalilnya Nabi gak akan menyampaikan gitu ya ini bukan permasalahan istihat yang terkadang dilakukan oleh Nabi SAW kemudian Allah mengakuinya ada semikian itu atau tidak bukan ini bukan mabdanya ini bukan mabdali istihat gitu loh jadi permulaannya ini bukan mabdak istihat tapi ini adalah mabdanya adalah mabdak al-wahyi gitu loh dari awal luar wahyu kalau wahyu mana ada boleh beristihat lagi ya jadi tidak ada la istihat dengan dalil gak ada lagi istihat dengan dalil kalau ada dalil mana pula dibuka ruang istihat begitu ya walakinahum minal umur al-ghaibiyah alati yata laqaha ar-rasul alihi salatu wassalam tapi inilah perkara yang goib yang diterima oleh Rasulullah SAW antarikil wahyu dari jalan wahyu jadi intinya bahwa ini perkara yang goib dan gak mungkin juga Nabi SAW menyampaikan hal itu ya sembarangan begitu ya istihat-istihat semata yang nanti akan ada perbaikannya dari Allah akan ada teguran segala macam enggak memang mabdanya ini bukan mabdak istihat gitu bukan dimulai dari istihat enggak memang mabdanya sedari awal sudah wahyu jadi sehingga tidak ada kemungkinan lagi untuk untuk berubah gitu ya kenapa karena memang ini adalah dia wahyu dari Allah SAW bukan istihat Nabi yang kadang-kadang bisa benar bisa salah yang akan dikoreksi oleh Allah SAW enggak begitu kan kita lanjutkan ikhwati Allah wa'iyyakum jami'an jadi intinya bahwa Nabi SAW menyatakan Allah itu tertawa ya memang begitu adanya tapi lagi-lagi kita katakan tertawa Allah enggak sama dengan tertawa makhluknya itu intinya kalau ada yang mengatakan yang dimaksud dengan tertawa disini adalah ridho oke karena kenapa rasanya tertawa disini maksudnya ridho karena manusia apabila ridho tentang sesuatu senang dari sesuatu dia akan gembira dan dia akan tertawa jadi menurut mereka inilah karena ketakutan mereka ya terhadap dengan sifat-sifat apa namanya ini sifat-sifat pikliah seperti ini gitu kan mereka akan lari tunggang-langgang gitu loh enggak berani menghadapi yang beginian ya enggak berani enggak tahan mereka apa masalahnya karena Nabi yang mengatakan kalau enggak Nabi mengatakan kita juga enggak berani mengatakan begini nah kalau dia mengatakan maksud dengan dohik disini adalah ridho ridho kesenangan kenapa? karena manusia kalau dia ridho tentang sesuatu maka dia akan senang dan gembira dan tertawa manusia kan itu cirinya coba dia dapat untung banyak urusannya lancar dia akan apa? dia akan senang tertawa dan akan terlihat ekspresi di wajahnya ekspresi kesenangan dan sebagainya gitu kan baik wal muradu bir ridho at sawab dan dimaksud dengan ridho juga at sawab ya yaitu pahala aw iradu sawab atau menghendaki pahala kama qala dhalika ahlu ta'til sebagaimana dikatakan hal itu oleh ahlu ta'til yaitu orang-orang yang mengingkari asma dan sifat bagaimana kita menjawab mereka ini? ya bagaimana kita menjawab yang mereka maksudkan dengan dohak itu senang itu adalah dengan maksud dengan dohika tertawa itu adalah senang ya karena memang manusia bila dia merasa kesenangan dia akan gembira dan akan tertawa ya dan ada juga yang mengatakan dan maksud dengan ridho disitu ya adalah as sawab pahala atau iradu sawab atau menginginkan pahala begitu ya itu apa namanya ini yang mereka katakan jadi intinya mereka mereka tidak menetapkan sifat itu dohak itu intinya jadi mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dohak disini adalah ridho kesenangan ataupun pahala maka bagaimana kita menjawabnya sebagaimana dikatakan oleh ahlu ta'til demikian fal jawabu maka jawabnya anna kula maka kita katakan hadha tahripun lil kalimi an mawadi'ih ini adalah bentuk penyimpangan ini adalah bentuk apa namanya ini penyimpangan perubahan lil kalimi terhadap perkataan-perkataan an mawadi'ih dari tempatnya jadi ini melencengkan ini menyimpangkan ya perkataan dari yang sebarusnya gitu apa yang apa yang melanda sekalian sehingga kalian mengatakan yang dimaksud dengan ridho adalah as sawab pahala jadi kalian mengatakan tadi yang maksud dengan ridho disini adalah pahala gitu kan apa ya ada yang mengatakan dimaksud dengan ridho itu pertawa ada yang mengatakan tadi di awalnya dimaksud dengan dohika yaitu tertawa itu ridho dimaksud dengan ridho pahala gitu kan nah kata asyih muhammad ulus salli'i min rahimahullah pernyataan seperti ini mengandung tahrif yaitu merubah ya merubah dan juga melencengkan lil kalimi dari perkataan-perkataan an mawadi'ih dari yang seharusnya selamat menikmati selamat menikmati jadi kan ada yang mengatakan tadi dimaksud dengan ridho disini adalah pahala gitu kan apa ya ada yang mengatakan dimaksud dengan ridho itu pertawa ada yang mengatakan tadi di awalnya dimaksud dengan dohika yaitu tertawa itu ridho dimaksud dengan ridho pahala gitu kan nah kata asyih muhammad ulus salli'i min rahimahullah pernyataan seperti ini mengandung tahrif yaitu merubah ya merubah dan juga melencengkan lil kalimi dari perkataan-perkataan dari yang seharusnya maka kita katakan apa yang melandasi kalian apa yang melatar belakang kalian bahwa yang dimaksud dengan ridho disitu adalah pahala maka kata asyih muhammad ulus salli'i maka kalian sekarang ini mengatakan kepada Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui kalian mengatakan kepada Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui min jihaini min wajahaini dari dua sisi jadi kalian pendakikatnya telah mengatakan sesuatu kepada Allah ya tanpa ilmu begitu kan dan kalian itu sudah melanggar dua sisi ya kalian mengatakan sesuatu kepada Allah ya terkena dengan min wajahaini dari dua sisi al-wajuhul awal yang pertama sarftum an-naswa an-zahirihi bila ilmin kalian memalingkan nas teksnya itu dari zahirnya bila ilmin tanpa ilmu itu tadi yang mereka katakan dengan maksud dengan dohika adalah ridho yang maksud dengan ridho adalah pahala ini jauh kali kenapa mentahribnya itu merubahnya itu memalingkannya itu itu begitu sangat jauh sangat jauh sekali mereka katakan sarftum an-naswa an-zahiri bila ilmin yang mereka dikatakan tadi apa namanya ini dimaksud dengan dohika itu ridho dimaksud dengan dohika itu adalah pahala jauh kali begitu jadi sarftum an-naswa an-zahirihi bila ilmin kalian memalingkan nas dari zahirnya tanpa ilmu itu wajah yang pertama asani sisi kedua asbaktum lahu makna khilafi zahir bila ilmin kalian menetapkan bagi Allah makna khilafi zahir yang menyelesihi zahir bila ilmin tanpa ilmin tanpa ilmu jadi tadi kalian palingkan oke kalian palingkan lapas dari kalian palingkan lapas ini dari makna yang sesungguhnya oke yang kedua kalian menetapkan bagi Allah satu makna yang berbeda dengan makna zahir gitu makna zahir dohika apa coba ya tertawa gitu tapi kalian memalingkannya dengan kalian katakan ridolah dan kalian katakan pahalalah begitu kemudian kami mengatakan bagi mereka bagi mereka mereka yang mengatakan bahwasannya yang dimaksud dengan dohika yaitu adalah ridolah yang dimaksud dengan apa namanya ini dohika adalah asawa pahala maka kita katakan bagi mereka nakululahum al-iradah kita katakan bagi mereka al-iradah Allah SWT memiliki sifat namanya al-iradah kalau kalian mengatakan sesungguhnya iradah itu tetap bagi Allah SWT maka sesungguhnya itu menghancurkan kaedah kalian kita katakan begini oke kalian tadi katakan yang dimaksud dengan dohika disitu adalah maknanya adalah ridolah ataupun sawah pahala oke kalian sudah sesungguhnya memalingkan makna apa ya zohirnya sekarang kita katakan iradah Allah memiliki iradah gak mereka katakan iya itu iradah itu tetap bagi Allah itu punya Allah SWT punya sifat yang namanya sifat iradah taib kalau kalian tetapkan iradah itu bagi Allah tantokidu maka akan hancurlah kaedah kalian tadi hancur kaedah kalian kenapa karena manusia juga punya iradah kalau kalian kalian tadi kan mengatakan dimaksud dengan bohika tertawa disitu kan ridol atau pahala karena kalian takut menetapkan itu kalau kalian tetapkan nanti tertawa bagi Allah sifat tertawa bagi makhluk juga tertawa kan takutnya tashbih takutnya tamtil kan menyerupakan memisalkan kan dari situ kalian larinya lari dari situ tapi kalian jatuh kepada perkara yang lebih besar lagi gitu kan nah sekarang kita coba dengan kaedah kalian itu kita coba al-iradah kalian akui gak bagi Allah iradah iya kami akui iradah bagi Allah kalau kalian katakan iradah itu sifat yang tetap bagi Allah fa'innahu tantokidu kaedatukum maka kaedah kalian hancur berlebur kenapa li'anal illil insani iradatan karena manusia juga punya iradah kama kala ta'ala sebagaimana Allah mengatakan diantara kalian ada yang menginginkan dunia menginginkan keinginan iradah dan diantara kalian ada yang menginginkan akhirat lal-imron 152 manusia punya iradah oke bahkan tembok pun dinding sekalipun ada iradahnya dinding sekalipun ada iradahnya kama kala ta'ala sebagaimana Allah berfirman fa'wajada fiha jidara yuridu ayyang qadda maka Nabi Musa dan Khidir pun mendapati jidar yaitu dinding yuridu ayyang qadda dia ingin dia ingin hancur dia ingin jatuh begitu fa'antum imma antam fa'liradah anillahi azawajallah maka dalam surah kahfi 77 fa'wajada fiha jidara yuridu ayyang qadda maka kalian mendapati padanya ada jidar ada apa namanya di kampung itu ada satu tembok yuridu ayyang qadda yang dia ingin hancur yang dia ingin jatuh yang ingin dia roboh begitu fa'antum maka kalian yang menolak sifat dohika tadi itu imma adakala kalian tetapkan adakala antampu kalian hilangkan irodah itu dari Allah sebagaimana kalian hilangkan dari sifat-sifat yang lain seperti dohik tadi atau kalian tetapkan bagi Allah irodah itu sebagaimana Allah tetapkan untuk dirinya meskipun ada bagi makhluk itu ada bandingannya di dalam nama tapi tidak pada intinya intinya bahwa irodah itu irodah itu ada bagi Allah tabaraka wa ta'ala manusia juga punya irodah tapi kita katakan bahwa irodah Allah itu tidak sama dengan irodah irodahnya manusia maka sebagaimana kita tetapkan bagi Allah itu ada sifat dohik tapi tidak sama dengan sifat dohiknya manusia itu intinya maka kaedah mereka tadi itu saling bertentangan kenapa saling bertentangan karena satu sisi mereka katakan ada irodah bagi Allah mereka katakan tidak sama dengan irodahnya manusia kenapa kalian tidak berani menetapkan sifat dohik bagi Allah dengan kita mengatakan dengan kalian mengatakan tidak sama dengan sifat dohiknya manusia selesai jadi artinya mereka ini kontradiksi dalam kaedah yang mereka buat sendiri kenapa kontradiksi karena tidak dibangun di atas dalil mereka tidak mengikuti kaum salaf dalam perkara ini itu masalahnya sejatinya mereka kaedah mereka ini menghantam diri mereka sendiri begitu kaedah yang mereka buat maka kita katakan dalam menghadapi asma dan sifat itu sebenarnya itu membantu kita bahwa apapun yang ditetapkan bagi Allah tidak akan pernah sama dengan makhluk itu selesai maka kita katakan tadi kalau kalian mengenai irodah kalau kalian napikan irodah bagi Allah maka kalian bisa kupur dengan Al-Quran karena Al-Quran mengatakan Allah memiliki irodah begitu kan dan manusia juga punya irodah sama-sama ditetapkan oleh Allah tapi apakah irodah Allah sama dengan irodah makhluk tidak bahkan jidar pun memiliki irodah maka kita katakan bahwa kalian imah kalian napikan irodah kalian dari Allah kalian napikan irodah dari Allah sebagaimana kalian napikan dari sifat-sifat yang lainnya dan imah kalian tetapkan bagi Allah sebagaimana yang telah Allah tapikan untuk dirinya meskipun kepada makhluk ada bandingannya dari nama tidak pada hakikatnya artinya meskipun sama irodah juga dua-duanya irodah tapi berbeda hakikatnya ikhwati ikhwati Allah Allah wa'iyyakum jami'an wal faidatu al-maslakiyah min hadal hadis faidah yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini hadis diberikan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bisa kita lihat faidah-faidah yang bisa kita ambil pertama bahasanya kami kita ini kalau kita tahulah bahasanya Allah itu tertawa maka kita ini berharap dari Allah segala kebaikan yang namanya orang tertawa kan senang berarti kan kita punya atasan lah ya atasan yang suka tertawa senyum gimana coba ya kita pun apa ya gak takut ya itu pertama yang kedua kita pun senang ya berhadapan dengan bos yang seperti itu gitu kan tapi coba bawaannya marah aja kita ya kita pun takut merasa tertekan yang kita pun ketemu aja pun kita mungkin gak mau gitu kan nanti takut dimarahi gitu kan gitu tapi begini subhanallah jadi kalau kita ketahui kalau kita mengerti bahasanya Allah itu tertawa ingat ya tertawa Allah itu tidak sama yang tertawa makhluk gitu loh itu yang harus kita pahami maka kita berharap dari Allah segala kebaikan oleh karena itu ada mengatakan ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi Ya Rasulullah wahai Rasulullah apakah kita tertawa gitu kan Nabi katakan iya maka kata laki-laki ini kami tidak akan pernah kehilangan harapan dari Rabb yang dia tertawa kami tidak pernah kehilangan kebaikan dari Rabb yang tertawa itu katanya jadi mereka ini para sahabat ya positif thinking terus pemikirannya gitu kebaikan terus gak ada yang macam-macam gitu jadi ketika mereka katakan ayat apakah Rabb kita tertawa ya Rasulullah iya kata Nabi ya berarti oke maka kita tidak pernah putus asa tidak pernah kita kehilangan harapan untuk mendapatkan kebaikan dari Rabb yang tertawa yaudah nah itu ini hadis diriwatkan ini kita lihat di dalam hadis ini hadis ini apa namanya ini hadis yang diriwatkan di beberapa hadis ya seperti umpamanya di dalam bayhaki dalam asma dan sifat dan juga di dalam Imam Ahmad dalam kitab mustadnya Ibn Majah dalam kitab sunannya juga dalam asma dan sifat dan dalam kitab syariah dan ulama-ulama lainnya dan juga Ibn Asim dalam sunnah dan juga dihasankan oleh Al-Bani dalam kitab syariah jadi intinya bahwa hadis ini hadis yang syariah yang diterima oleh para ulama kalau kita tahu itu maka terbukalah semua keinginan kita untuk mendapatkan kebaikan kenapa karena disana ada perbedaan antara manusia yang wajahnya itu bengis wajah yang tidak pernah terlihat tertawa dan senyum dan diantara manusia yang tertawa kita dalam menghadapi makhluk mana kita lebih enak menghadapinya menghadapi makhluk yang suka tertawa senyum begitu selalu berseri-seri selalu tersenyum selalu gembira banyak kali senyum beliau maka kita pun sahabat itu sangat senang bertemu dengan Nabi karena orangnya begitu artinya diantara makhluk pun kita senang apalagi dengan Rabbul Alamin yang dia memiliki segalanya dan maha kuasa atas segalanya intinya kita tetapkan bahwa Allah memiliki sifat dohak tertawa se-sifat keagungan dan kelayakannya manusia punya tertawa iya se-sifat kelemahan dan keterbatasan kita dan tidak pernah akan sama tertawa makhluk dengan tertawa sangkholik Allah mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat hadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati